Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwar dan akhwarfillah Bertemu lagi dengan saya Ustadz Yan Winata Yang akan memberikan sedikit Rauhsiyah Agar kita bisa berhubung bersama-sama Tentang kehidupan kita Dalam Quran Surah Al-Hazam Ayat 41 Allah Ta'ala berfirman Yang dipanggil dalam ayat ini adalah Orang yang beriman Wa'aib orang-orang yang beriman Berzikirlah Dengan sebanyak-banyaknya zikir Kepada Allah SWT Dan bertaspihlah kepada Allah Di waktu pagi dan petang Bahkan ditegaskan Lagi Dalam sebuah hadis Dari Abu Musa Al-Asyari' Rasulullah SAW Sabda Ma'alul ladhi Yadhukur rubbah Wal ladhi La yadhukur rubbah Mathul hayi wal mayi Rumpamaan orang-orang yang berzikir Dengan orang-orang yang tidak berzikir pada rubnya Itu seperti orang-orang yang hidup Dengan orang-orang yang berzikir Ikhwan dan akhwan fillah Rahimahullah Dalam kesempatan yang baik ini Saya akan memberikan tausia Yang judulnya mungkin Sangat Dekat dengan keseharian kita Ada suatu amalan Yang paling ringan kita lakukan Ada suatu kalimat Yang paling sederhana kita ucapkan Namun justru Kalimat ini Amalan ini Jarang sekali dilakukan oleh kita manusia Bahkan kita abai dengan amalan Amalan ini adalah Berzikir Mengingat Allah SWT Sesuai dengan Al-Quran dan hadis Yang telah dibaca Maka zikir Merupakan amalan Yang sederhana Namun Pahalanya luar biasa Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!